selamat malam teman-teman semuanya ketemu lagi di live instagram bareng sama Kak Rani ini maaf mulainya agak terlambat karena ada sedikit gangguan teknis tadi ya, cuman satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol panjang kali lebar teman-teman dan nanti teman-teman juga bisa curhat bareng sama psikolog di live kita kali ini jadi masih bersama sama Kak Rani nanti hari ini kita bakalan ngomongin satu topik yang cukup spesifik yaitu imposter syndrome imposter syndrome apa itu imposter syndrome nanti kita bakal bahas bareng selama satu jam ke depan, so tutup stay tune aja jangan kemana-mana ya, masih tutup bareng sama Kak Rani malam ini kita bakal curhat habis-habisan oke, sambil menunggu teman-teman bergabung oke, udah ada mega, ayo DM malam ini hai mega, selamat bergabung thank you ya, udah join ya di live Instagram kali ini so, hari ini kita bakalan bahas soal imposter syndrome ya, teman-teman ya halo, Pulili, apa kabar? semoga sehat selalu ya oke, live-nya malam hari ini ada sedikit keterlambatan karena tadi lagi ada sedikit kesalahan teknis ya mega, apa kabar nih? halo, Rata Naika thank you udah join di live Instagram bareng sama Kak Rani ya thank you, Pulili oke, so nanti selama satu jam ke depan teman-teman kita bakal kupas habis apa sih itu imposter syndrome mungkin ini istilah yang cukup baru ya dan sebetulnya ini bukan satu istilah yang bagus ya dalam dunia psikologi ya seperti yang kita tahu di belakangan ini di kalangan milenial tuh banyak banget istilah-istilah baru seperti cabin fever cabin fever itu satu gejala dimana kita tuh sering banget punya pikirannya negatif karena terlalu lama kita berdiam di rumah akibat pandemi ini itu namanya cabin fever jadi macam-macam banget ya terus ada imposter syndrome ada toxic positivity barusan juga saya dapat artikel body positivity jadi macam-macam banget teman-teman istilah-istilah baru gitu dan ya kita perlu belajar dari itu dan nanti di mungkin sekitar minggu depan teman-teman Kak Rani bakal ngadain satu live bukan satu live bakal ngadain satu event dimana teman-teman nanti bisa mengikuti itu semacam grup terapi dan sharing nanti kita bakal melakukan counseling kelompok dan juga psikoterapi psikoterapi kelompok terutama terkait teman-teman yang mengalami imposter syndrome ini tapi kalau pun enggak it's okay enggak masalah karena teman-teman bakalan dapetin satu sesi terapi bersama Kak Rani dan kita bakal lakuin itu secara kelompok ya rame-rame nanti Kak Rani bakal share infonya di postingan Instagram Kak Rani so stay tune terus ikutin terus event terbarunya oke dan ini sudah ada Antoni bacanya apa sih Antonina Yuning oke panggilannya apa sih Ayuning Antoni atau Nina oh Nina Nina Dek Nina oke Dek Nina tapi panggilannya bisa banyak ya oke teman-teman semuanya Kak Rani bakal mulai bahas ya kita sambil jalan karena biasanya kadang yang join sepanjang jalan nanti bakal ada teman-teman baru yang join dan saya akan menyapa teman-teman yang barusan join ya oke Nina thank you ya Nina udah join ya malam ini ya Nina malam ini kita bakal bahas tentang imposter syndrome Dek Nina dan untuk teman-teman semuanya tentang imposter syndrome ini Kak Rani udah posting ya di posting yang terbaru di Instagramnya Kak Rani imposter syndrome sesi 1 part 1 dan imposter syndrome part 2 gitu jadi penyebabnya gejalanya cara penanganannya terus kemudian solusinya dan siapa aja sih orang-orang terkenal di dunia yang ternyata juga mengalami imposter syndrome ini jadi tenang aja kalau kalian mengalami hal itu kalian gak sendirian karena ternyata beberapa hari yang lalu Kak Rani juga baru mikir-mikir kayaknya kadang-kadang aku juga mengalami imposter syndrome ini tapi tenang aja ya kita disini kita untuk belajar bersama dan kita bertumbuh bersama so kalau teman-teman mengalami itu it's okay aja nanti kita bakal sharing gimana sih caranya supaya kita bisa keluar dari imposter syndrome ini oke udah ada juga hai Kohendra selamat malam thank you udah join ya Widi 30 oke thank you Widi udah join baik sekarang kita bakal lanjut ya teman-teman ya so di dalam kehidupan ini tentu kita pernah ya memiliki sebuah prestasi gitu gak perlu prestasi yang besar sampai punya piala sampai mendapatkan penghargaan atau harus juara tapi dengan teman-teman udah bisa lulus SMA terus kemudian punya satu pekerjaan kemudian bisa lulus kuliah itu sudah sebuah prestasi gitu tapi orang-orang yang mengalami imposter syndrome ini itu selalu tidak percaya dengan kemampuan dirinya oh ngaku tuh siapa di sini yang mengalami hal itu yang merasakan hal itu segera komentar ya di kolom komentar ya nanti kita bakal sharing kan oke jadi orang-orang yang mengalami imposter syndrome ini seringkali merasa ah gue tuh gak sehebat itu itu cuma kebetulan doang gitu ah aku tuh gak sehebat itu kok gitu itu cuma karena aku lagi hoki aja gitu pernah gak ngalamin kayak gitu teman-teman jadi seharusnya satu prestasi yang memang karena usaha kita memang karena kita udah bekerja keras untuk mencapai itu tapi kita merasa itu cuma kebetulan doang ah gue tuh gak sehebat itu makanya imposter syndrome dalam bahasa Indonesia sering diistilahkan sebagai sindrom penipu di dalam diri karena kadang-kadang otak kita suka menipu diri kita sendiri sebetulnya kita hebat tapi kita gak mau mengakui kita tuh hebat jadi sebetulnya kita tuh layak untuk mengapresiasi kerja keras kita hasil pencapaian kita tapi otak kita selalu ngomong eh enggak itu tuh bukan kamu kok itu tuh bukan karena kamu yang hebat bukan karena kerja keras kamu gitu jadi seperti kita tuh selalu suka untuk denial atau menipu diri kita sendiri sebetulnya kita mencapai itu semua karena usaha dan kerja keras kita oke ada gak teman-teman disini yang mengalami hari itu yuk komen dulu yuk eh Hendra selamat malam juga Nina oh oke ngalamin itu ya Nina boleh cerita dong Nina di kolom komentar sharing dong nanti kita biar bisa jadi bahan pembelajaran untuk teman-teman semuanya halo Weli Letlem halo Cik Yuni thank you udah join ya Cik Pulili pernah ya oke rahayu hayu oke thank you nah saya sharing sedikit sebelum melanjutkan ya jadi beberapa hari yang lalu jujur saya juga merasa diri saya kayaknya mengalami Imposter Syndrome ini loh gitu ya Imposter Syndrome ini bukan satu apa ya gejala klinis ya kalau di dalam dunia psikologi tapi kalau kita enggak segera sadar dan menanganinya dengan cara yang tepat bisa-bisa nanti efeknya akan beribas kemana-mana entah itu jadi depresi lah mood swing lah atau apapun gitu jadi kalau sejak awal kita sudah sadar it's kayaknya saya mengalami Imposter Syndrome yuk kita cari solusi harus kayak gimana oke Weli Letlem pernah ya oke dalam hal apa yuk cerita dong di kolom komentar teman-teman dalam hal apa dan terus kemudian apa sih pemikiran yang muncul tentang diri kalian saat itu dan terus sekarang ini udah keluar belum dari situasi itu kalau kalian sudah berhasil keluar caranya gimana untuk bisa keluar dari situasi itu oke kita sharing ya nah semua orang di dunia ini tentu tentu ingin sukses gitu ya teman-teman ya semua orang di dunia ini tentu ingin mencapai sesuatu yang hebat di dalam kehidupannya gitu nah dek Nina seringkali manggung nyanyi gitu tapi selalu aja aku nyacat bagian nyanyiku yang kurang oke even gak ada yang notice kesalahanku itu aku sendiri yang over notice kesalahanku yes oke nah ini juga bisa masuk ke Imposter Syndrome bisa juga enggak sih dek Nina bisa juga karena standar yang terlalu tinggi idealisme perasaan perfeksionis gitu kan saya sendiri juga orang yang seperti itu kok kadang-kadang meskipun orang gak tahu bahwa saya kurang atau saya salah gitu kan tapi saya selalu kayak ii kenapa sih kamu tadi kayak gitu ii bodoh banget sih apa gitu kan padahal udah selesai dan ternyata orang-orang menilai kita tuh kita udah cukup oke tadi tapi ternyata kita tidak menilai diri kita seperti itu nah tapi kalau Imposter Syndrome ini bedanya kita merasa seperti diri kita seperti seorang penipu teman-teman ketika kita punya satu pencapaian atau prestasi tertentu oke ini udah ada Valencia juga oke saya cerita sedikit ya supaya teman-teman semakin ada gambaran Imposter Syndrome itu yang kayak gimana sih pengalaman apa ya beberapa hari yang lalu yang saya ini oh oke jadi saya tuh lagi sharing-sharing sama sesama terapis sesama sesama terapis sih sesama psikolog gitu kan nah saya tuh dapet satu pemahaman baru gitu teman-teman saya yang menjadi seorang terapis yang sebetulnya latar belakangnya bukan seorang psikolog mereka yang saya amati sih mereka cukup percaya diri gitu kenapa karena mereka merasa punya kompetensi yang oke ketika melakukan satu terapi terus kemudian ketika melakukan satu counseling ke klien mereka cukup percaya diri itu yang saya lihat kemudian saya kembalikan ke diri saya sendiri gitu kenapa ya saya tuh sering merasa aku gak cukup oke nih gitu aku tuh takut untuk apa ya takut untuk apa ya ngomongnya gimana ya pokoknya tuh serba gak enak gitu kalau kalau misalkan lagi-lagi komunikasi sama seorang klien gitu serba gak enak untuk misalnya menentukan harga nah contoh ya misalnya menentukan harga serba gak enak untuk menagih kayak gitu kan nah saya tuh tanya sama diri saya sendiri kenapa sih kamu kayak gitu gitu bahkan teman kamu yang bukan seorang psikolog aja mereka merasa oke karena memang ya kita layak untuk itu bahkan ketika saya tanya lagi ke teman-teman saya menurut kamu saya tuh layak gak sih gitu untuk untuk melakukan satu hal A gitu misalnya ya menentukan satu harga gitu misalnya ke klien saya gitu kan teman saya bilang loh kenapa enggak dengan semua pencapaian kamu dengan semua hal hebat yang sudah kamu lakukan kenapa enggak kamu sangat pantas tapi diri saya sendiri merasa eh aku tuh gak hebat loh bahkan ada ya suara yang mengatakan di dalam diri saya kamu tuh loh emang udah mampu emang udah layak untuk melakukan semua itu gila ya padahal orang lain kadang-kadang melihat diri kita udah wah melakukan banyak hal tapi diri kita sendiri kadang-kadang sukanya malah merendahkan diri kita sendiri gitu loh ah kamu tuh gak sehebat itulah alah kamu tuh belum apa-apanya orang hebat kayak gitu nah itu contoh impostor sindrom dan ini beberapa hari yang lalu juga karami temukan di dalam diri saya sendiri gitu kan dan ya syukurlah masih struggle sampai hari ini tapi terus melakukan review salah satunya dengan menulis menulis di kertas gitu ya what do you feel apa yang kamu rasakan sedetil-detilnya kamu tuliskan semuanya oh ternyata di balik pemikiran-pemikiran saya saya merasa diri saya gak cukup layak saya merasa diri saya gak cukup mampu saya merasa diri saya gak cukup oke saya takut dibilang kurang saya takut dibilang gak sempurna takut dibilang gak perfect sama orang lain gitu dan setelah saya pare lagi mundur ke belakang ternyata saya menemukan satu hal di masa kecil di masa kecil saya memang cukup sering untuk dibanding-bandingkan dengan saudara kandung saya dalam hal ini kakak saya ya gitu nah terus kemudian tuntutan yang cukup berat dari orang tua untuk selalu berprestasi untuk selalu jadi nomor satu gitu kan di dalam sekolah di prestasi dan lain sebagainya tapi saya gak semampu itu gitu karena kenyatanya saya gak selalu bisa jadi nomor satu gitu karena emang saya tuh gak terlalu oke banget di bidang akademis gitu kan nah entah karena pengalaman itu atau tidak tapi saya rasa mungkin itu berpengaruh ya teman-teman ya jadi setelah saya baca literatur apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami imposter syndrome itu karena keluarga yang terlalu ambisius jadi tuntutan yang berlebihan kepada seorang anak sejak dia kecil atau orang tua-orang tua yang sangat perfeksionis begitu kan atau anak-anak itu sendiri memang punya ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya sendiri jadi selalu merasa kurang jadi selalu merasa gak puas jadi selalu merasa saya tidak cukup oke gitu teman-teman tapi tenang kok teman-teman banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang juga mengalami imposter syndrome ini jadi teman-teman gak sendirian ada Albert Einstein seorang Einstein salah satu manusia yang entah ya sampai sekarang masih terhitung manusia paling cerdas sepanjang abad gak sih katanya otaknya kapasitas otaknya terpakai 40% sedangkan kita sebagai manusia biasa rata-rata cuman gak sampai 10% katanya begitu tapi Albert Einstein sendiri ini mengalami imposter syndrome jadi selalu haus untuk mencapai sesuatu selalu haus untuk melakukan apa lagi yang lebih harus selalu jadi nomor satu kenapa? karena dia merasa di dalam dirinya sendiri tidak cukup oke merasa aku tuh belum mencapai apa-apa kok gitu teman-teman terus kemudian Michelle Obama juga mengalami hal yang sama lalu Emma Watson pemain Beauty and the Beast dan Harry Potter mengalami hal yang sama juga teman-teman Serena Williams ini berdasarkan tadi ya cari-cari informasi gitu dan udah Kak Rani posting juga di postingan Instagram ya Kak Rani siapa aja orang-orang terkenal di dunia yang juga mengalami imposter syndrome gitu ya even seorang Albert Einstein gitu mengalami imposter syndrome juga tapi bukan berarti terus yaudah berarti aku gak apa-apa kan Kak mengalami itu jangan kayak gitu juga dong kalau kita sadar lebih awal sadar lebih dini kita harus melakukan berbagai hal supaya gejala imposter syndrome ini tidak terus mempengaruhi dan mengganggu kita sehari-hari oke saya akan bacakan dulu ya teman-teman Lily Sylvia selalu juara prestasi study tapi diajarkan untuk tidak sombong nah bisa juga iya pul Lily saya setuju banget kemarin juga saya menemukan satu hal saya tuh tulis-tulis di kertas gitu ya kenapa sih gitu kenapa sih Rani kamu tuh udah banyak banget loh hal yang kamu capai tapi kayaknya saya tuh kurang bisa mengapresiasi diri saya sendiri gitu loh padahal orang lain ngeliat kamu tuh udah oke kamu tuh udah lebih daripada teman-teman kamu dan lain sebagainya tapi saya selalu merasa enggak aku tuh masih kurang gitu jadi teman-teman gak sendiri yang tenang aja ya terus kemudian setelah saya pikir-pikir pikir-pikir ada satu pemikiran juga di dalam diri saya selalu takut sombong nah ini dia selalu takut sombong padahal ketika saya memberikan nasihat buat para klien ketika kita menyadari dan mengakui potensi diri kita prestasi diri kita yang itu memang suatu realitas gitu ya bukan kita mengada-ngada kan itu namanya bukan sombong gitu tapi itu namanya realistis kita sadar potensi kelebihan dan kekurangan diri kita tapi kenapa ketika kita harus bersyukur atas prestasi kita kadang-kadang kita takut sombong nah ini jadi mungkin mungkin bagian si takut sombong di dalam diri kita dengan bagian yang ingin berbangga sama prestasi kita itu terjadi bentrok di sana teman-teman so ya memang kita perlu cari jalan tengahnya kita perlu mendamaikan kedua bagian ini supaya kita tetap bisa mengapresiasi diri kita prestasi kita perolehan dalam hidup kita dengan sehat tapi juga bukan dengan pikiran nanti saya sombong gimana nanti saya tinggi hati gimana enggak kayak gitu juga karena memang beda ya antara sombong dengan kita memahami kekurangan dan kelebihan diri kita memahami prestasi kita itu beda beda hal kalau sombong kan lebih kepamer kita juga merendahkan orang lain kadang-kadang yang kita sombongkan juga bukan sesuatu hal yang layak untuk disombongkan gitu kan tapi kalau itu adalah sebuah prestasi pencapaiannya why not gitu kan ya itu sudah selayaknya kita untuk mengakui hal itu dan bangga sama semua hal-hal itu oke thank you ya Bu Lili sharingnya ya kalau mau sharing lagi boleh kok ada Sil Eko Prasetyo selamat malam Hindra Lo terkadang jika mendapatkan pujian dari seseorang atas usaha contoh pujian dari rekan kita menjawabnya dengan mungkin hanya beruntung apakah termasuk imposter sindrom atau hanya rendah hati nah hati-hati juga kok Hindra awalnya mungkin kita pikir rendah hati gitu ya dengan mengatakan cuman kebetulan aja bisnis kamu rame ya maju ya sekarang ya iyalah aku juga aku juga lagi merangka aku juga lagi banyak usaha kok ya biasa-biasa aja awalnya kita cuman ngomong supaya kita kelihatan rendah hati tapi lama-kelamaan kalau itu jadi satu kebiasaan kita bisa ngalamin imposter sindrom dulunya saya juga selalu seperti itu kok Hindra jadi ketika teman-teman saya oh kamu hebat banget kamu pintar banget ah enggak ah aku juga masih belajar kok tapi sekarang saya mulai belajar untuk kayaknya perlu direvisi deh kata-kata saya gitu karena apa apapun yang kita ucapkan itu kan sebetulnya satu frekuensi pikirannya satu sugesti untuk diri kita mind, body, and spirit gitu kan nah ketika kita terbiasa mengatakan mungkin cuman beruntung aja ah enggak aku juga lagi banyak belajar kok realita itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita gitu loh ya kita akan selalu punya satu pikiran ya aku cuman kebetulan aja aku cuman beruntung aja ya aku tuh berarti belum apa-apa karena masih butuh banyak belajar menurut saya itu bisa jadi bibit-bibit munculnya imposter sindrom jadi mulai sekarang mungkin jawabannya bisa diganti ya kok Hindra teman-teman mungkin bisa dengan ya makasih ya gitu cukup sih menurut saya sih ya mungkin ada orang di luar sana yang menganggap lu songong banget sih aku muji kamu kamu ngomongnya kayak gitu tapi kan itu kenyataan gitu bukannya kita mau sombong sebetulnya ya terima kasih ya saya sih sekarang terbiasa ya terima kasih ya doanya aja selalu gitu sukses selalu juga buat kamu gitu mungkin kita perlu merevisi ya jawaban-jawaban seperti itu ya bisa dipikirkan kembali ya oke ada Diego Tria selamat malam dek Nina lebih ke pesimis dengan masa depan sih kak merasa gak cukup untuk mendapat masa depan yang layak dan bahagia oke nah kalau ini terkaitnya lebih ke pandangan tentang future ya future life ya dek Nina nah ini juga kita perlu lihat ke dalam diri sebetulnya dek Nina di dalam diri kita tuh ada pemikiran-pemikiran apa karena kadang pemikiran di pikiran bahwa sadar kita tuh kita gak sadar loh di pikiran sadar kita menganggap oke oke ketika kita terima satu motivasi nasihat orang lain oke kita serap gitu tapi coba kita pertanyakan lagi di dalam diri kita masih ada pemikiran apa penilaian apa tentang diri anda merasa gak cukup layak kah merasa gak cukup pantas kah merasa gak cukup hebat kah merasa selalu kurang dibandingkan orang lain kah merasa tidak mampu kah nah itu perlu kita pertanyakan bila perlu teman-teman bisa tulis itu di kertas gitu kan supaya lebih detail beberapa hari ini juga saya rajin ya melakukan itu dan saya tuliskan di kertas banyak banget gitu apapun pemikiran yang muncul biarkan unconscious kita yang bicara pikiran bahwa sadar kita yang bicara pikiran-pikiran atau mindset-mindset apa yang selama ini kita gak sadari dan itu munculkan dalam bentuk tulisan biasanya setelah mulai nulis satu, dua, tiga kalimat tentang pemikiran-pemikiran itu yang lain akan muncul dengan sendirinya nah minimal dengan kita menyadari bahwa ada pemikiran-pemikiran seperti itu dalam diri kita membantu kita untuk lebih aware gitu kan dan itu juga sarana terapi kok oke semoga bisa dicoba ya jadi dari standar perfeksionisme bisa berkembang jadi imposter syndrome gitu kakak yes betul sekali jadi seperti tadi ya albed instinct gitu kan punya satu standar yang cukup tinggi tuntutan ke dirinya dia sendiri ya mungkin bisa dari masa lalu atau mungkin memang ini tuntutan yang sifatnya pribadi ya untuk diri kita sendiri nah lama-kelamaan berkembang menjadi imposter syndrome karena kita jadi gak puas sudah mencapai satu hal A dari dulu kita pengen banget mencapai satu hal A gitu kan setelah itu tercapai kita merasa kurang lagi dan hal A itu menjadi satu hal yang tidak membanggakan lagi buat kita gitu kan contoh sederhana contoh sederhana dulu ketika saya pribadi melihat seseorang bisa menulis buku buat saya itu keren banget keren banget luar biasa seorang penulis buku suatu saat impian saya itu tercapai diajak teman-teman untuk menulis buku meskipun bukan buku single tapi buku antologi bersama teman-teman psikolog yang lain pada satu titik saya merasa saya tuh kayak apa ya seharusnya saya apresiasi diri saya seharusnya wow dulu yang saya anggap hebat sekarang sudah berhasil saya capai mungkin juga ada erat kaitannya dengan rasa bersyukur bersyukur terhadap hal-hal yang kita capai tapi saya tuh ngerasanya biasa aja dan malah cenderung kayak apalagi nih habis ini apalagi nih habis ini gitu tidak menikmati prosesnya tapi ingin mencapai yang lebih lagi apalagi yang lebih tinggi apalagi yang lebih tinggi lama-lama mungkin jadi kayak apa ya orang-orang yang control freak gitu selalu ingin mencapai standar yang lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi dan di titik ini beberapa hari ini saya tersadarkan bahwa oke sebagai manusia kita perlu kadang-kadang kita perlu mengendapkan dulu kita perlu rehat dulu kita perlu relax kita perlu hening dulu untuk merefleksi kembali apa aja yang sudah saya capai dalam hidup saya gitu jadi hidup bukan melulu soal target soal goal soal tujuan yang baru dan lain sebagainya tapi sometimes kita perlu merefleksi apa sih yang sudah saya capai sampai detik ini dalam kehidupan saya gitu ya itu yang saya lakukan beberapa hari ini ya teman-teman semoga bisa dipraktekan oke udah ada Walapul Nasar namanya keren banget nih selamat malam Hendra Luo jika dari Kak Rani sampaikan apakah dengan imposter syndrome bisa memacu untuk berusaha lebih baik atau memacu untuk terus berkarya oh yes tentu tentu jadi saya setuju bahwa ambisi motivasi rasa optimis itu perlu sekali gitu ya kadang-kadang stress pun juga perlu ya Kohendra teman-teman kenapa karena hal-hal tersebut bisa memacu kita untuk terus memperbaiki diri kita jadi lebih baik gitu dengan melihat orang yang di atas kita tentu itu membawa hal baik kok kenapa karena bisa membuat kita terus berusaha apa sih yang masih kurang di dalam diri saya gitu saya akan berusaha untuk memperbaikinya namun di dalam imposter syndrome kadernya itu terlalu terlalu ekstrim maksudnya kita hanya melihat kurangnya diri kita kita hanya melihat diri kita dibandingkan dengan yang lebih yang di atas kita tapi kita lupa untuk mengapresiasi prestasi kita hal-hal yang sudah kita capai gitu jadi lihat ke atas itu boleh dan kita terus memacu diri kita boleh tapi jangan lupa untuk mensyukuri hasil yang sudah kita capai juga itu sih kata kuncinya sebetulnya oke Putri ya Fema hai selamat malam Wala Pulnasar Putri ya Fema can you open mereka ini oke error nih oke Rahayu izin menulis tentang imposter syndrome ya Kak Rani boleh-boleh yuk sharing yuk supaya Kak Rani juga dapat input semakin banyak dan mudah-mudahan di minggu depan Kak Rani akan mengadakan satu kelas grup terapi dan sharing gitu jadi sistemnya seperti counseling kerompok dan grup terapi ya teman-teman menggunakan satu teknik maybe dengan menggunakan resource terapi atau mungkin dengan teknik terapi yang lain tapi intinya kita akan kupas habis tentang imposter syndrome dan nanti teman-teman saksikan aja tonton terus aja nantikan info terbarunya di postingan instagram Kak Rani jadi akan Kak Rani adakan grup terapi yang membahas tentang imposter syndrome di dalam diri kita gimana sih cara penanganannya dan kita nanti akan lakukan terapi secara bersama-sama oke jadi stay tune terus ya teman-teman ikutin oke nah Weli waktu berhasil service mesin probat saya merasa suatu keberuntungan saja tapi dari teman kerja menganggap suatu hal yang luar biasa karena akhirnya pabrik dapat berproduksi lagi tapi dari sisi hasil aku kurang oke ya ini juga sama ya sebetulnya menurut sebetulnya orang lain melihat Weli sudah melakukan usaha yang cukup baik yang mungkin orang lain juga gak bisa melakukan hal itu tapi Weli bisa namun Weli merasa ah cuman keberuntungan aja ini kayaknya imposter syndrome ini juga penyakit orang Indonesia kali ya penyakit masyarakat timur ya karena takut sombong gitu kan jadi kadang kita kurang mengapresiasi prestasi diri kita beda dengan orang barat ya orang Amerika atau orang Eropa mereka punya ya kadang-kadang mungkin terkesan sombong ya seperti harga diri yang cukup tinggi gitu kan sehingga mereka bangga gitu loh dengan dirinya dengan pencapaiannya tapi mungkin karena kultur kita ya terbiasa untuk jangan sombong gitu tetap rendah hati gitu kan akhirnya kita selalu berpikir segala sesuatu itu cuma satu keberuntungan aja gitu oke ada Ripka hai selamat malam Ripka Melissa Catalina Diego Tria oke lalu ada siapa lagi nih yang curcol disini selamat malam juga ya selamat malam Betty Setiawati selamat malam Octaviana 77 selamat malam Kak suaranya gak ada really? masa? oh ya temen-temen yang lain gimana suaranya ada gak? kayaknya kok oke-oke aja ya pakai handset ya tapi coba deh temen-temen yang lain suaranya hilang atau ada Andi Jiang halo Chris Angelina hai hai Nias 379 Yvonne Yvonne eh gimana sih bacanya Yvonne P ya atau Yvonne YP ya sorry kalau salah ya thank you udah join ya temen-temen R Wahani Chandra Lusina Putri ya Fema selamat malam juga Kak Rani ya selamat malam Hendraluok oke Monica Sari hai Kak Monica halo Kak Rani Mahasiswara dan Wijaya inget banget dong Rahayu hayu ada suara terdengar jelas Kak suaranya oke ada kok Kak suaranya ada suara jelas suaranya ada enak kok thank you oke nah kita lanjut ya temen-temen supaya kita bisa tahu lebih dalam sebenarnya impostor sindrom itu tuh kayak gimana sih detailnya Kak gitu bedanya apa dengan sindrom-sindrom yang lain gitu ya temen-temen ya nah berdasarkan literatur-literatur yang saya baca itu faktor penyebab utama dari impostor sindrom salah satunya adalah lingkungan keluarga yang selalu menekankan pentingnya prestasi atau malah terlalu memanjakan atau hobi mengkritik temen-temen ya jadi dari kecil kita mungkin terbiasa dengan dikritik orang tua kita mungkin kamu nih kok nilainya cuma segitu aja sih kayaknya kebiasaan orang Indonesia banget ya kamu nih kok nilainya cuma segitu sih besoknya lebih alah belum seberapa udah dapet delapan gitu kan orang tua mengharapkan dapetnya sepuluh gitu jadi kurang kurang diapresiasi sejak kecil jadi kita tidak terbiasa untuk mengapresiasi hasil usaha atau pencapaian kita itu bisa jadi salah satu penyebab utama temen-temen terus kemudian juga orang-orang yang berasal dari kaum minoritas seperti ras agama etnis ataupun ekonomi cenderung juga punya gejala imposter syndrome ya oke terus oke setelah ini kita bakal bahas kira-kira gejala-gejalanya itu apa aja ya teman-teman jadi jangan self-diagnose jangan mendiagnosa diri sendiri tapi kita bahas bareng dan nanti kalau teman-teman butuh diagnosa atau konsultasi lebih lanjut lebih baik hubungi profesional yaitu psikolog oke artinya culture mempengaruhi psikologi seseorang ya betul sekali ini kalau kita ngomong culture kita ngomong social psychology ya Kohindra ya karena ada seorang seorang bapak psikolog bapak psikolog seorang ahli psikolog psiko apa psikoanalisa yang mengatakan juga bahwa Carl Gustav Jung ya yang ini yang mengatakan bahwa budaya atau situasi kolektif jadi sejarah kita gitu ya contoh kita bukan mengomongin Sarah ya enggak bukan tapi ini contoh aja gitu ya masyarakat tertentu yang menjadi minoritas misalnya di misalnya di Indonesia sendiri gitu ya suku-suku tertentu yang menjadi minoritas di negara Indonesia ini itu biasanya akan menyimpan satu apa ya satu memori tertentu atau satu trauma tertentu dan itu ternyata diturunkan dari generasi ke generasi ngeri ya ngeri ya satu belief mindset satu gejala psikologis tertentu itu tidak selalu dari individu individu kita aja atau dari keluarga tapi bisa juga itu hasil turunan dari beberapa generasi sebelumnya gitu itu yang dinamakan dengan gejala kolektif sebetulnya ya jadi satu hal bisa diturunkan dari nenek moyang kita belum tentu cuman dari orang tua kita aja belum tentu cuman dari lingkungan sekitar kita aja jadi faktornya banyak banget oke udah ada Ruth Adensi hai Ruth oke kita akan bahas jadi gejala dari sindrom ini tuh apa aja sih dan buat teman-teman yang mau sharing yuk tulis di kolom komentar ya jadi nanti Kak Rani semakin ada gambaran ya kira-kira apa sih yang marah dialami oleh teman-teman kita saat ini yang pertama gampang cemas teman-teman gitu jadi dalam menghadapi satu situasi tertentu atau ketika kita dihadapkan untuk situasi dimana kita perlu untuk show off menunjukkan diri kita gitu kita udah cemas duluan kenapa karena kita selalu merasa aku tuh gak cukup hebat kok aduh nanti kalau aku salah gimana aduh nanti kalau aku dicelah gimana aku dikritik gimana aku tidak cukup oke gimana gitu jadi gejala yang pertama teman-teman tuh sering banget merasa gampang cemas gitu ya gampang cemas berasal dari mana karena ya tidak ada keyakinan akan kemampuan diri kita gitu lagi dipromosikan untuk kenaikan jabatan eh malah cemas bukannya malah happy gitu kan aku bisa gak ya mengembang tugas yang baru gitu padahal atasannya udah melihat kita tuh bisa tapi teman-teman tetap aja cemas nah itu terus kemudian yang kedua tidak percaya diri gitu tidak percaya diri itu ya dalam banyak hal gitu ya misalnya tadi dipromosikan untuk jabatan yang baru tapi tidak merasa dirinya cukup layak tidak merasa dirinya cukup pantas gitu kan banyak banget teman-teman oh para klien tuh mengeluhkan saya gak percaya diri kak gitu sebetulnya dipaksud percaya diri itu apa sih gitu percaya diri itu kalau kita melihatnya sebagai satu hasil atau output kita akan merasa berat banget ya untuk jadi seseorang yang percaya diri yang kitanya apalagi ada satu mindset di masyarakat orang yang introvert susah untuk jadi percaya diri kayak gitu kan nah itu kan ya akan memberatkan diri kita percaya diri itu sebenarnya apa sih kalau menurut saya sih ketika mindset kita benar ketika pikiran hati mind body spirit kita tuh selaras gitu kan maksudnya selaras itu ya bukannya hati dan pikiran beda-beda gitu berjalan seiringan selaras kita nyaman dengan diri kita kita cukup comfort dengan diri kita ya disitulah kita akan percaya diri jadi percaya diri bukan suatu action yang harus kayak gimana banget atau teman-teman harus selalu pede ngomong di depan umum atau selalu pede untuk tampil di muka publik gak selalu harus seperti itu dengan kita menjadi nyaman tentang diri kita sendiri tahu kelebihan dan kekurangan serta potensi diri kita itulah percaya diri gitu ya jadi tetap semangat oke nah gejala yang kedua itu tidak percaya diri gejala yang ketiga teman-teman frustrasi atau depresi ketika gagal memenuhi standar yang dia tetapkan sendiri oke ada gak nih yang ngalamin gejala satu atau dua atau tiga share yuk di kolom komentar yuk atau ada yang merasa tersindir it's okay kita gak sendirian disini pun kita belajar bersama saya pun terkadang juga masih mengalami hal-hal seperti ini so ini hal yang sangat manusiawi banget tapi dengan teman-teman berani untuk mengakui ya kayaknya saya mengalami hal itu itu satu langkah yang sangat luar biasa sih menurut saya dibandingkan kita hanya diam-diam aja kita cuman memikirkannya di dalam hati dan kita gak tahu harus ngapain kita gak tahu harus kemana itu akan semakin berat gitu ya dan gejala yang terakhir adalah cenderung perfectionist atau selalu menuntut kesempurnaan gitu karena sebetulnya nobody's perfect ya sebenarnya kita tahu sih gak ada manusia yang sempurna tapi kenapa sih kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menuntut kesempurnaan pertanyaan yang berat ya karena Kak Rani sendiri ini juga orang yang cukup perfectionist teman-teman ya dalam kalau mau melakukan sesuatu hal itu harus selalu perfect dulu jangan sampai ada satu celah atau satu satu apa ya satu hal apapun yang bisa untuk dikritik orang lain gitu jadi selalu nunggu sempurna baru jalan pada sebenarnya yang dimaksud kesempurnaan itu tidak akan pernah ada dan kesempurnaan bisa berjalan seiring dengan berjalannya waktu kok sebetulnya jadi learning by doing gitu perfectionist perfect kesempurnaan itu akan datang sendiri seiring dengan usaha kita yang terus menerus gitu Weli kok ketawa nih lucu kali atau ngerasa kali Kohendra ya kita akan bahas sekarang pola pola pikir atau pola sikap perilaku dari seseorang yang positif mengalami imposter syndrome kita bakal bahas polanya itu kayak gimana aja sih yang pertama orangnya itu pasti hampir bisa dipastikan perfectionist jadi selalu ekspektasinya tuntutannya tinggi banget untuk diri mereka sendiri sometimes tuntutan ini berasal dari diri kita sendiri teman-teman bukan dari pasangan bukan dari keluarga bukan dari orang tua bukan dari saudara tapi dari diri kita sendiri jadi makanya kadang manusia tuh suka memberatkan diri kita sendiri ya karena kita menuntut diri kita harus begini harus begitu harus selalu sempurna gak boleh ada kurangnya itu membuat kita berat serius nih ya berat banget karena sifat perfectionist ini jadi setiap kali ada kesalahan kecil atau hal-hal yang mungkin meleset-meleset sedikit gitu ya gak memenuhi 100% ekspektasi kita itu otomatis sudah merasa gagal gitu ya padahal ada satu satu artikel di bukunya Biko Ajan Bram tentang cacing dan kotoran kesayangannya jadi ada seseorang yang sedang memasang bata di dinding gitu kan 100 bata dari 100 bata itu ada 2 bata yang letaknya miring gak bagus dia tuh cuman fokus sama 2 yang miring itu terus gitu kenapa sih gue gagal kenapa sih jelek banget kenapa sih kayak gini gitu kan padahal 98 bata yang lain tuh oke gitu kan terus kemudian lewatlah gurunya gurunya mengatakan wow indah banget gitu indah banget bata yang sudah kamu pasang gitu dia tercenung gitu kan hah indah kan ada 2 bata yang miring gitu indah dari mana gitu nah itulah sudut pandang manusia teman-teman kadang-kadang kita udah mencapai 98% tapi kita cuma melihat 2% yang gagalnya gitu loh dan kita fokus ke 2% itu terus kita lupa sama 98% yang sudah kita kita perjuangkan sama ketika kita melihat seorang di sekitar kita teman kita sahabat kita pasangan kita mungkin ketika melakukan satu aja hal kecil kita fokus sama kesalahan itu padahal di samping kesalahan kecil itu masih banyak 98% hal-hal lainnya yang bisa kita syukuri tapi itulah sifat manusia ya setiap hari kita belajar untuk jadi lebih baik gak ada yang sempurna tapi minimal kita sadar dan kita belajar terus gitu untuk melihat positivity di dalam setiap hal termasuk di dalam diri kita sendiri oke yang kedua pola dari orang-orang yang mengalami imposter sindrom ini juga mereka tuh sebelum memulai sesuatu gitu ya misalnya tadi ketika adik Nina misalkan diminta untuk nyanyi gitu kan ya adik Nina tuh harus mencari dulu semua informasi semua hal tentang nanti bakal tampilnya kayak gimana terus harus bagaimana semua tuh terlalu dipikirkan terlalu detail banget gitu ya kan terlalu detail banget kalau ada satu hal aja yang kurang gitu kan dek Nina akan merasa ih nanti aku kelihatan bodoh nih aduh nanti aku kelihatan kurang di mata orang nanti aku dicelang nanti aku dikritik dan lain sebagainya gitu nah itu juga yang menyebabkan kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan kita memiliki imposter sindrom gitu ya karena selalu sebelum mulai kita harus ya itu tadi merasa harus sempurna dulu semuanya harus oke dulu jangan sampai ada celah padahal celah itulah yang menjadikan kita lebih baik dan kita bisa belajar dari sana sebetulnya kan gitu tapi ngomong gampang melakukan kadang gak gampang ya terus kemudian juga orang-orang yang cenderung jenius teman-teman jadi orang-orang yang nih sebentar ambruk orang-orang yang kecerdasannya di atas rata-rata so ada seorang siapa ya dulu ya pengusaha atau siapa saya lupa ya siapa yang ngomong pengusaha terkenal yang mengatakan lebih baik saya itu bekerja bersama orang-orang yang bodoh kenapa? karena orang-orang bodoh itu gak kebanyakan mikir diberikan instruksi dia akan jalan tapi orang-orang yang pintar kadang-kadang harus perfect dulu baru jalan kebanyakan mikir lah kebanyakan analisa lah gitu nah orang-orang yang terlahir jenius alami ini terkadang mereka jadi lebih cenderung itu tadi mengalami imposter sindrom contohnya banyak banget ya Albert Einstein Michelle Obama Emma Watson gitu even kita melihat mereka begitu oke mereka begitu hebat gitu tapi ternyata mereka punya sindrom penipu ini di dalam diri mereka gitu terus kemudian orang-orang yang nih merasa nah ini jangan-jangan teman-teman juga ada yang ngalamin merasa lebih oke ketika bekerja sendiri atau solois solois bukan Jogjais solois merasa lebih oke ketika harus menyelesaikan tugasnya sendiri bukan bersama-sama dalam kelompok atau bersama orang lain juga sungkan selalu untuk meminta bantuan sama orang lain dan mereka pikir kalau mereka minta bantuan itu mereka itu gagal atau penipu gitu jadi merasa apa ya cenderung lebih individu jadi apa-apa lebih cuman percaya sama dirinya dia sendiri gitu nah ini juga bisa menjadi bibit-bibit munculnya impostor sindrom teman-teman kemudian juga orang-orang yang merasa ini aku tuh manusia super banget gitu segala hal aku bisa gitu ya hati-hati kita hidup di lingkungan sosial kita tetap butuh orang lain jadi gak mungkin semua hal kita bisa gitu ya orang-orang yang cenderung punya pikiran saya tuh manusia super dan gak butuh orang lain kemudian juga tidak nyaman untuk bekerja dalam sebuah kelompok atau bersama orang lain jadi susah untuk membangun kerjasama dengan orang lain gitu nah itu tadi jadi ada lima gitu ya ciri-cirinya yang pertama adalah seseorang yang selalu perfeksionis kedua orang yang sebelum memulai sesuatu tuh dia merasa sudah harus ahli menguasai semuanya gitu kan dan kemudian yang ketiga orang-orang yang jenius jenius alami gitu kan punya kecenderungan gitu kan terus kemudian solois orang-orang yang mungkin lebih cenderung individual individualistik dan orang-orang yang merasa aku tuh super aku tuh bisa semuanya jujur saya sendiri juga kadang-kadang merasa seperti itu sih karena kadang-kadang susah ya untuk menyamakan standar kita dengan orang lain apalagi di dalam pekerjaan kelompok pekerja dalam kelompok tapi ya disitulah kita harus perlu berlatih untuk bertoleransi sama orang lain ya oke saya akan bacakan dulu pertanyaannya ya teman-teman kak cara paling ampuh untuk mengatasi imposter syndrome bagaimana ya kak apalagi saya tipe orang yang gampang cemas dan mudah banget kepikiran tentang hal-hal yang seharusnya gak ada di pikiran kita oke habis ini kita bakal bahas ya jadi ini habis ini session terakhir kita bahas tentang gimana caranya deal with imposter syndrome oke terus ada lagi putri ya Fema bukan perihal sempurna akan tetapi sejauh mana kita sudah berusaha what's of the day ya betul banget jadi kesempurnaan tidak akan pernah ada teman-teman so yang penting adalah kita tuh sudah berusaha sampai seperti apa sih benar kata putri ya Fema oke thank you ya ada panjican join oke so ini dia langkah-langkahnya tuh kayak gimana sih ketika kita mengalami satu imposter syndrome saya akan berikan langkah-langkah yang umum dulu baru nanti langkah yang spesifik ya langkah yang umum langkah-langkah awam gitu istilahnya oke yang pertama sometimes kita perlu berbicara dengan orang yang kita percaya ya gitu tapi bukan berarti curhat dengan sembarangan orang atau curcol-curcol asalan gitu tapi kita perlu berbicara dengan seseorang yang bisa kita percaya kenapa? karena dari orang yang kita percaya itu dia akan melihat sesuatu yang berbeda dengan pandangan kita serius nih teman-teman ketika kita cuman hidup apa ya sempit kita jarang bergalu sama orang kita jarang ngobrol sama orang kita jarang untuk mengungkapkan diri kita kita jarang cerita sama orang kadang-kadang kita terjebak di dalam pikiran kita sendiri dan kita merasa diri kita udah paling oke udah paling bener udah paling pinter dan pikiran kita jadi sempit gitu kan jadi sometimes kita perlu untuk ngobrol dengan orang yang bisa kita percaya kenapa? karena dari orang kita percaya dia akan melihat sisi lain di dalam diri anda gitu jadi anda bisa sharingkan tukar pikiran tukar pendapat dengan orang tersebut kira-kira apa diriku tuh kayak gimana sih selama ini gitu jadi dari pendapat orang lain kadang-kadang kita jadi sadar banyak hal bahwa ternyata aku tuh udah hebat ya pencapaian ku ternyata aku tuh cukup layak ya ternyata aku tuh cukup oke gitu jadi sometimes kita perlu ya ngobrol dengan orang yang kita percaya kemudian yang kedua nah saya ini setuju banget si poin yang kedua berbagi ilmu dengan orang lain berbagi ilmu tuh gak harus anda jadi seorang profesor dulu atau anda jadi orang yang hebat misalkan anda cuman hobi masak gitu ya atau hobi berkebun misalnya gitu ayo dong sharingkan dong pengalaman-pengalamannya gitu syukur-syukur hal itu bisa anda bagikan ke banyak orang membawa manfaat membawa inspirasi baru buat banyak orang itu itu apa ya bisa jadi satu terapi untuk orang-orang yang mengalami impastor sindrom kenapa karena kita akan merasa ih ternyata ilmu yang aku punya itu bermanfaat ya gak cuman disimpeng sendiri gitu loh saya sendiri merasa kalau lama gitu gak sharing-sharing itu kayaknya otak ini penat gitu ya karena mungkin kayak prinsip gelas-gelas air ya kita perlu ada perputaran gitu kan nah setelah kita keluarin kita sharingkan bagikan ke banyak orang kita akan menerima hal baru lagi jadi sesimpel apapun hal yang anda tahu gitu yuk bagikan sharingkan ke banyak orang syukur-syukur membawa manfaat buat orang lain meskipun mungkin buat kita itu hal yang remeh tapi buat orang lain itu bisa jadi hal yang luar biasa banget kok teman-teman ya nah sharingkan lewat media apapun lewat sosial media anda intinya melakukan apapun yang bermanfaat untuk banyak orang dan ini saya sangat setuju banget berbagi ilmu berbagi manfaat gitu terus kemudian berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain apalagi orang-orang yang kita lihat dari sosial media terutama instagram tapi saya gak menyarankan anda untuk berhenti lihat postingan saya di instagram tapi maksudnya berhenti membandingkan diri kita dengan kehidupan teman-teman kita foto-foto yang indah foto-foto yang luar biasa foto keluarga yang tampak bahagia kita gak pernah tahu kok ada apa di dalam keluarga mereka dibalik itu semua kita gak pernah tahu so kadang-kadang kalau kita sudah kelewatan membandingkan diri kita sama teman-teman kita dia udah bisa keluar negeri dia punya mobil bagus dia bisa dapat biasiswa dia punya pacar ganteng dan lain sebagainya nah itu tanda warning yuk kita stop pemikiran-pemikiran itu kita kurangi yaudahlah kalau memang kita gak nyaman ujung-ujungnya cuma kita jadi banding-bandingin doang udah di unfollow aja mah jahat banget ya tapi beneran deh yuk kurangi penggunaan sosial media dan kita filter mana yang benar-benar kita perlukan mana yang gak benar-benar kita butuhkan jadi dari situ kita gak bikin pikiran itu penuh gitu kan karena ya itu selalu ngelihat kehidupan orang lain selalu begini selalu begitu pikiran kita selalu sibuk teman-teman ya nah kemudian juga nah itu saran untuk yang langkah awam yang bisa anda lakukan ketika anda mengalami imposter syndrome komentar dong kira-kira langkah tadi itu udah ada yang teman-teman lakuin belum dan hasilnya kayak gimana nah habis ini Kak Rani bakal sharingkan langkah yang lebih teknis lagi ya kalau ternyata empat langkah yang tadi itu sudah anda lakukan dan anda belum berhasil ya mungkin memang betul penanganan lebih serius habis ini Kak Rani bakal bagikan caranya gimana oke ini udah ada join disini R Wahani hai hai selamat malam oke loading sinyal it's okay Kak Rahayu gak apa-apa Hendra Luo yup saya lebih suka mengerjakan sesuatu sendiri dalam hal yang kita kuasai terkadang jika berkelompok akan membuat pekerjaan itu lebih lama apakah pemikiran tersebut salah atau tidak baik saya gak akan mengatakan itu salah atau tidak baik atau baik ya kok Hendra ya tapi sometimes kita perlu sadari bahwa memang kita punya standar tersendiri apalagi dalam bidang yang kita kuasai kayaknya kadang itu gak nyaman banget kalau harus bekerja sama orang lain apalagi mereka standarnya atau harus bekerjanya beda sama kita but dalam beberapa hal kita perlu sadar bahwa kemampuan kita untuk bekerja sama dan kemampuan kita untuk trust percaya sama orang lain itu kita juga perlu untuk kembangkan gitu karena apa karena kalau selalu punya pikiran bahwa aku sudah oke kok sendirian aku gak butuh orang lain gitu aku sulit untuk bekerja sama orang lain ya itu tadi itu bisa jadi bibit-bibit yang hobinya soloist tadi kayak yang ini bibit-bibit imposter syndrome saya juga orang yang seperti itu jadi tenang aja saya pun juga mengalami hal yang sama gitu kerja selalu cepat kerja selalu ingin yang lebih lagi ingin yang lebih lagi kayak selalu haus ilmu kadang-kadang tim kerja gak akan bisa menyamai standar itu jujur aja saya ngomong jadi sulit untuk bisa mencari tim kerja yang satu ritme bekerja dengan kita tapi disitulah ketika kita bisa mengatasi itu semua ketika kita bisa menyadari potensi masing-masing kita bisa belajar untuk menarik orang lain yang ada di bawah kita atau yang ritmenya beda dengan kita ya level kita naik gitu dan kita berlatih untuk bisa mengembangkan trust kerjasama kepercayaan sama orang-orang di sekitar kita jadi pribadi Anda itu sebagai individu itu akan terus berkembang ketika kita sudah mulai belajar percaya sama orang ya tapi it's okay lah sambil jalan kita lakukan karena hingga saat ini pun juga ya saya juga sedikit-sedikit baru mulai percaya sama orang gitu kan tapi percaya lah itu bukan suatu hal yang mudah ya dalam prosesnya juga banyak kerikil-kerikil yang sulit gitu kan tapi semuanya kalau ada motivasi dan niat pasti bisa oke dan teman-teman jangan lupa nanti di rencananya mungkin di sekitar minggu depan Kak Rani bakal ngadain satu group session terapi gitu ya jadi nanti kita bakal lakuin itu lewat google meet kemungkinan nanti teman-teman bisa sharing banyak banget disana kita bakal kupas habis dan utamanya teman-teman akan bisa mendapatkan satu sesi terapi itu dilakukan secara counseling kelompok tapi teman-teman bisa jadikan itu sebagai sarana untuk menterapi diri sendiri terkait dengan sindrom-sindrom imposter yang sudah kita bahas hari ini jadi stay tune terus sama informasi terupdate dari kegiatan Kak Rani jangan sampai ketinggalan karena biasanya untuk satu sesi psikoterapi seperti itu kita tetap lihat permasalahannya tapi untuk satu sesi psikoterapi itu tentu Anda membutuhkan effort yang besar dan tentunya biayanya tidak murah tapi nanti di sesi group kita akan lakukan terapi bersama oke nah teman-teman ini solusi yang apa ya klimaks dari imposter syndrome yang sudah kita bahas panjang lebar dari tadi so di atas itu semua saya sarankan teman-teman untuk terapi menulis teman-teman kenapa karena dengan kita menuliskan terutama menuliskan prestasi dan pencapaian yang sudah pernah Anda capai itu akan sangat bagus sekali kita akan semakin sadar sadar diri kadang-kadang kita suka lupa kita suka lupa dengan prestasi-prestasi kita kita ingatnya dengan kegagalan-kegagalan kita Charlie Chaplin pernah ngomong kayak gini satu humor dia lemparkan ke audience audience tertawa kemudian dia lemparkan lagi audience sudah tidak tertawa lagi dia cuma nanya satu hal untuk satu humor ketika dilontarkan kedua kalinya Anda tidak tertawa lagi tapi kenapa untuk satu kesedihan atau kegagalan Anda menangisinya berkali-kali wah itu ngenak so kadang-kadang kita jadi manusia kita seringkali seperti itu lupa sama pencapaian kita lupa sama hal-hal yang sudah kita raih dalam hidup ini hal-hal yang sudah kita lakukan ada baiknya untuk Anda mulai mencatat dengan jurnal bersyukur jurnal syukur atau mungkin dengan kita tulis saja di kertas prestasi-prestasi yang pernah Anda raih selama beberapa waktu belakangan ini Anda bisa tuliskan gitu kan atau jurnal syukur setiap harinya gratitude gitu kan itu bisa jadi satu sarana terapi dan kemudian yang terakhir tadi aku mau ngomong apa ya soal soal taktik ini ya terapinya ya sebentar sebentar oke jadi dengan gratitude jurnal mudah-mudahan Anda akan semakin bisa menyadari bahwa ternyata sudah banyak hal yang aku lakukan dalam hidup aku jadi ya aku pantas untuk berbangga diri gitu ya knowing yourself kenali diri kita lebih baik gitu siapa diri kamu hal-hal apa sih yang sudah pernah kamu lakukan dalam kehidupan kamu dan itu bisa jadi sarana terapi oke ya nih quote-nya luar biasa iya dari Charlie Chaplin emang luar biasa banget sih koendra manusia-manusia jenius ya cerdas ya emang Charlie Chaplin oke R.U.H. siap kak oke so untuk penutup hari ini teman-teman ya jangan cemas karena ketakutan Anda bakalan ketahuan sama orang lain jadi kalau kita mengalami impostor sindrom terus kita seringkali kayak bagian diri kita yang merasa kita tuh penipu atau merasa kita selalu takut itu selalu gimana sih ngomongnya belibet banget kita selalu takut untuk bagian itu ketahuan sama orang-orang di sekitar kita gitu jadi misalnya ketika kita merasa eh kamu tuh gak sehebat itu itu suara di dalam diri kita dan kita selalu takut untuk suara itu diketahui sama orang lain paham maksud saya ya jadi kita selalu gimana caranya menyembunyikan kelemahan di dalam diri kita salah satunya adalah dengan terus berprestasi terus mencari hal yang lebih lagi lebih lagi lebih lagi haus prestasi haus gelar haus ilmu mungkin salah satu gejala impostor sindrom ya jadi sebaliknya bersandarlah pada perasaan itu dan dapatkan akarnya tuh apa sih gitu kemudian setelah anda tahu akarnya penyebabnya apa lepaskan pertahanan anda dan biarkan orang lain melihat diri anda yang sebenarnya ya jadi jangan selalu berbalik di balik bersembunyi di balik topeng bersembunyi di balik prestasi that's not good meskipun itu prestasi sekalipun tetap ada satu konflik di dalam diri anda kalau prestasi dijadikan sebagai alat untuk menutupi kelemahan diri kita terus kalau anda telah melakukan semua hal ini dan masih merasa seperti seorang penipu gitu ya anda perlu untuk berbicara dengan seorang profesional profesional kesehatan mental dalam hal ini adalah seorang psikolog kenapa? karena jika anda terus berkutat dalam pemikiran-pemikiran impostor sindrom tadi itu dan gak segera diselesaikan atau mungkin sudah melakukan banyak hal tapi tetap gak ketemu gimana cara yang tepat untuk berdamai dengan itu mungkin kita perlu bicara dengan profesional serius sih serius ini ngomong serius supaya gak berkembang menjadi gangguan-gangguan lain yang lebih parah teman-teman tapi tenang aja nanti di minggu-minggu depan Karani bakal sharingkan info tentang grup terapi untuk gejala impostor sindrom dan teman-teman bisa dapetin sesi terapinya secara lengkap dan kita akan lakukan dalam sesi counseling kelompok karena kenapa? counseling kelompok itu anda kan rasakan satu ambience yang berbeda support, dukungan dari circle dari teman-teman yang mengalami kejadian yang mirip dengan kita itu akan sangat membantu kita untuk cepat sembuh sangat meng-healing sekali dibandingkan counseling individu jadi masing-masing punya plus minusnya sendiri-sendiri tapi tetap nantikan terus aja update update kegiatannya seperti apa di akun instagramnya kak Randi pokoknya jangan jangan ketinggalan welly terima kasih kak thank you juga welly udah stay tune dari awal sampai akhir kak Hindra thank you dan thank you teman-teman semuanya andika467 oke nah ini masih ada waktu 5 menit ya saya bakal sharingkan sedikit nih sebentar ada quotes quotes yang saya posting beberapa hari yang lalu di akun instagram dan ini juga saya bagikan ke kemarin di sesi beberapa kali webinar saya bagikan ke teman-teman mahasiswa juga teman-teman tapi semoga bisa menginspirasi Anda semuanya oke nah ini ada di akun instagram saya teman-teman bisa cari your daily your daily affirmation oke afirmasi harian teman-teman kita sering denger ya pagi hari kita yuk bikin afirmasi positif pagi hari yuk mendatangkan pikiran dan sugesti yang positif kadang-kadang dalam setiap hari kita kita selalu mengatakan hari ini saya mau bahagia hari ini saya mau sehat hari ini saya mau sejahtera hari ini saya mau berkelimpahan hari ini saya mau sukses hari ini saya mau mencintai diri saya sendiri coba mulai sekarang coret semua kata mau jadi cuma tersisa hari ini saya sekarang juga saya bahagia sehat sejahtera berkelimpahan sukses dan mencintai diri sendiri jadi jangan tunggu jangan tunggu nanti gak perlu juga diniatkan hari ini saya mau berarti kalau mau berarti anda belum kenapa karena setiap hal baik tidak memerlukan syarat apapun sekarang juga apapun kondisi anda anda bisa bahagia anda sudah sehat anda sudah sejahtera anda sudah berkelimpahan sudah sukses dan sudah bisa mencintai diri anda sendiri dan kemudian ada satu quote lagi penutup buat kita semuanya dari Viktor Frankl seorang psikolog humanis penemu logoterapi dan penulis men search for meaning luar biasa banget bukunya kalau teman-teman mau baca beliau mengatakan dunia tengah berada dalam kondisi yang buruk tetapi semuanya akan tetap memburuk kecuali masing-masing diri kita melakukan yang terbaik oke jadi temukan makna hidup kita temukan tujuan hidup kita tapi sekali lagi jangan jadikan itu sebagai sebuah target atau jangan jadikan itu sebagai sebuah hasil yang harus segera kita capai karena semakin kita semakin kita merasa itu sebagai sebuah target semakin kita berat semakin kita jauh dengan tujuan inti dasar dari kehidupan kita oke ya teman-teman ya paham ya disini ya so itu quotes yang dua tadi itu bisa teman-teman lihat dan silahkan share dari akun instagram saya boleh banget kok it's okay gak ada hak cipta teman-teman boleh share di social media teman-teman kalau memang merasa itu adalah satu hal yang menginspirasi dan live instagram ini nanti bakal Kak Rani posting di akun channel youtube channel Kak Rani yaitu di tanya spasi Kak Rani jadi buat teman-teman yang pengen nonton lagi atau belum tadi belum nonton satu session utuh atau buat teman-teman yang pengen share ke teman-temannya lagi silahkan banget yuk mampir ke channel youtube saya tanya spasi Kak Rani saya akan baca ini dari terima kasih atas sharing luar biasanya bermanfaat sekali thank you saya juga seneng kalau bisa sharing saya bermanfaat buat teman-teman mudah-mudahan selalu menginspirasi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di session-session berikutnya yang berbahagia dan nanti semoga di grup terapi teman-teman bisa join semuanya thanks Kak sangat bermanfaat sudah saya catat juga thank you Putri Budi APYN Huang Yanti dan buat teman-teman yang punya ide-ide menarik soal topik-topik apapun yang pengen dibahas di live instagramnya Kak Rani boleh banget ya DM ya Kak Rani tunggu ya DMnya komentarnya masukkan sarannya atau apapun pokoknya boleh banget DM saya gak gigit saya pasti akan bales jadi gak usah sungkan-sungkan gak usah khawatir saya tunggu DMnya apapun kepikiran ide dari Anda masukkan saran nanti akan saya apa akan saya jadikan itu postingan atau saya bawa di dalam sesi live instagram berikutnya atau mungkin nanti di video di channel youtube saya apapun itu it's okay thank you buat semua teman-teman dan semua dukungannya selama ini karena tanpa Anda saya bukan siapa-siapa oke apapun itu tapi thank you buat semua dukungan teman-teman sudah selalu nonton stay tune terus dan selalu memberikan support yang positif buat saya sekian dulu ya selalu semangat buat kita semuanya tetap menginspirasi tapi jangan lupa untuk mengisi diri kita selalu dengan kebaikan dan cinta dimanapun kita berada saya Kak Rani mohon pamit dulu sekali lagi terima kasih untuk atas atensinya dan selamat malam kita semuanya thank you selamat menikmati terima kasih